walaupun gaji kecil kerja ke Arab Saudi yang teristimewa nih buat teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi ya jika majikan teman-teman baik teman-teman bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya Abdurrahman TKI Arab Saudi ya karena saya masih berada di Arab Saudi ya teman-teman oke gimana kabarnya malam ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat amin ya Allah ya robbal oke teman-teman di video kali ini ya saya sedikit bercerita ya teman-teman tentang suka duka kerja di Arab Saudi ya teman-teman ya teman-teman pasti tahu ya kerja di Arab Saudi itu kayak gimana kerjanya apa yang dikerjakan ya teman-teman disini banyak sekali teman-teman suka duka kerja di Arab Saudi ya ya bisa dibilang 90% nya itu duka ya teman-teman dan senangnya itu atau sukanya itu ya ya sekitar 10% ya teman-teman kenapa saya bilang begitu ya saya bilang kerja di Arab Saudi itu tidak enak bukan saya mengeluh ya dan bukan saya menakut-nakutin teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi ya teman-teman harus tahu dulu ya apabila teman-teman mau kerja ke Arab Saudi entah itu teman-teman mau calling visa entah itu dari visa syarikat ya teman-teman harus ini dulu ya harus pastikan dulu teman-teman jangan seperti saya ya ini kisah saya pribadi ya yang sangat memilukan sekali yang sangat menyedihkan sekali ya teman-teman saya menggunakan jasa calling visa ya waktu saya berangkat ini teman-teman saya menggunakan visa jara sesuai ya dan katanya ya teman-teman paling lambat itu pembikinan igomah 7 bulan teman-teman dan sekarang ini saya udah melewati ya dan udah melebihi ambang batas dari yang 7 bulan itu teman-teman saya udah hampir jalan sekarang ini 10 bulan jalan ya teman-teman igomah saya itu belum jadi-jadi ya saya juga nggak tahu alasannya kenapa ya alasannya nggak tahu saya kenapa igomah saya belum jadi-jadi dan kerjaan pun dibilang banyak emang banyak ya teman-teman dan saya pun nggak enak teman-teman kalau igomah belum jadi ya karena kerjaannya itu menurut saya pribadi ya teman-teman banyak sekali yang dikerjakan teman-teman bukan saya mengeluh ya tapi nggak enak teman-teman emang kalau kerja itu nggak tetap ya disini saya dijanjiin kerja di Arab Saudi itu untuk menjadi supir pribadi ya teman-teman kalau menurut saya walaupun capek ya teman-teman melihat supir di Arab Saudi itu ya apa sih ya kerjaan supir itu ya emang membawa mobil ya teman-teman cuman kalau capeknya itu ya emang kalau ulangnya itu nggak tentu teman-teman tergantung majikan miswar kemana-kemananya ya ya secapek-capeknya juga ya supir ya teman-teman itu kan tergantung kita bisa mengatur ruang waktu buat istirahat ya teman-teman ya misalkan kita miswar mengantar majikan ya kejauh nah kita kan sambil menunggu itu mungkin ada waktu satu jam atau dua jam ya kita manfaatkan buat tidur ya ya itulah teman-teman tapi kalau kerjaan saya ini teman-teman ya teman-teman pasti tahu ya kerjaan saya itu kayak gimana dari mulai buang sampah nih teman-teman dari mulai buang sampah ya saya harus bangun pagi-pagi ya paling pagi ya paling pagi ya jam 6 lah jam 6 saya udah jam 6 itu saya udah harus tembay ya di depan ya tempat kerja kerjaan saya itu teman-teman dari mulai buang sampah terus buka tutup pintu gerbang ya terus sapu-sapu halaman terus nyiram-nyiram tanaman ya ya pokoknya banyak sekali teman-teman yang harus dikerjakan apalagi sekarang ini majikan saya lagi mengupgrade bangunan ya teman-teman lagi merenovasi majlis sekarang kan sebentar lagi bulan puasa ya teman-teman jadi mau dilebarin itu majlis buat trawehan nanti mungkin nah yang saya nggak habis pikir ya teman-teman karena bisa dibilang kerjaan saya ini emang serabutan bisa jadi serabutan ya teman-teman karena kerjaan saya ini teman-teman dari mulai ngaduk ya dari mulai ngaduk pasang bata ya pasang batako ya teman-teman emang sih kalau kita kerja ke Arab Saudi itu teman-teman jangan ini ya kalau ditanya itu jangan bilangnya kita jangan bilang serba bisa teman-teman kalau kita bilang serba bisa kita itu malah capek teman-teman kita malah disuruh ini disuruh itu ya ya kemarin saya karena nggak ada tukang ya tukangnya itu kemarin pada libur dan saya disuruh kerja ya dari mulai ngaduknya ya sampai pasang bata ya teman-teman ya namanya saya dari kampung ya kalau ngaduk sama pasang bata itu kan saya bisa juga teman-teman terus saya suruh ini ya suruh pasang instalasi listriknya ya teman-teman ya emang kerjaan saya di Indonesia itu kan sebelum berangkat untuk menjadi seorang TKI Arab Saudi emang pekerjaan saya itu di bidang kelistrikan ya teman-teman bisa dibilang saya pegawai di sebuah perusahaan milik swasta ya di bidang kelistrikan ya di bidang kontraktor kelistrikan ya dari mulai masang instalasi listrik dari mulai masang KWH dari penanaman tihangnya ya itu emang pekerjaan saya di Indonesia ya pas saya kesini ya saya ditanya kamu bisa nggak pasang instalasi listrik katanya ya ya emang saya bisa ya teman-teman nah tapi sayangnya ya teman-teman seberapapun pengetahuan kita ya kalau emang kita kerjanya di sini di perumahan ya kalau emang kita kerjanya di rumah-rumah komplek-komplek kayak gini ya teman-teman kalau ada kerusakan di seluruh ini seluruh itu kalau nyuruh sama kerja seperti kita ini teman-teman nggak pernah ngasih uang ya tapi kalau majikan menyuruh sama orang lain ya teman-teman sama orang yang luar bukan yang kerja dari sini tempat ini dia itu suka mengeluarkan uang nah pakai teman-teman ya nah bagi teman-teman yang kerja di Arab Saudi ya sedikit berbagi informasi ya teman-teman sedikit berbagi pengalaman dari yang pernah saya rasakan ya teman-teman jika teman-teman dicuruh sama majikan misalnya disuruh apa-apa jika kalian seorang supir ya menurut saya jangan sekali-sekali bilang kita bisa teman-teman karena itu malah membuat pekerjaan kita tambah banyak ya teman-teman gitu ya teman-teman sedikit berbagi informasi ya jadi gitu ya teman-teman suka duka kerja di Arab Saudi ya kerja di Arab Saudi itu ya dibilang capek ya capek dibilang enggak ya emang capek ya teman-teman namanya kerja sih teman-teman ya enggak ada yang senang ya kita disyukurin aja ya teman-teman dukanya itu ya teman-teman kalau kita udah mau waktunya gajian ya teman-teman kita mau minta uang gaji itu susah banget teman-teman saya ngerasain sendiri ya mau minta gaji aja susah teman-teman tapi kalau majikan menyuruh kita kerjanya itu harus surah surah cepat-cepat ya kalau menyuruh kita kerja itu harus cepat-cepat giliran dipinta uang ya giliran dipinta gaji teman-teman taib insyaallah taib insyaallah terus-terus mengundur-mundur waktu teman-teman teman-teman harus tahu ya kerja di Arab Saudi bagi teman-teman yang kerja di Arab Saudi tapi bukan di perusahaannya ya teman-teman kecuali kalau ya teman-teman teman-teman kerjanya di perusahaan ya itu gajinya udah setiap pertanggal sekiannya udah tentu ya teman-teman dan teman-teman yang dari syarikah juga itu langsung ditransferkan gajinya dari syarikah langsung ke ATM ya beda lagi seperti saya ini ya teman-teman ini saya kan menggunakan jasa polling visa ya ya saya harus dari majikan langsung gajihannya ya tapi jangan khawatir teman-teman ya di samping dukanya pasti ada sukanya juga ya kerja di Arab Saudi sukanya yang paling sukanya ya kerja di Arab Saudi ya teman-teman walaupun gajih kecil yang paling istimewa nih yang harus teman-teman tahu walaupun gajih kecil kerja ke Arab Saudi yang teristimewa nih buat teman-teman yang mau kerja ke Arab Saudi ya jika majikan teman-teman baik teman-teman bisa menjalankan ibadah umroh ini yang harus digaris bawahi sama teman-teman ya terus jika teman-teman udah mencapai 2 tahun ya udah mencapai 2 tahun kerja di Arab Saudi nah teman-teman bisa menjalankan ibadah haji karena peraturannya TKI yang kerja di Arab Saudi itu udah mencapai 2 tahun ya majikan itu wajib ya menghajikan pegawainya itu teman-teman harus tahu ya oke teman-teman ya sedikit berbagi informasi dan sedikit curahan hati saya ya teman-teman suka rukanya kerja di Arab Saudi ya gitu ya teman-teman oke teman-teman jangan lupa di like komentar di bawah dan saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati teman-teman semua ya karena saya masih tahap pembelajaran teman-teman oke selamat malam selamat beristirahat teman-teman TKI dimanapun kalian berada jangan lupa like komentar di bawah dan di subscribe di channel saya ya teman-teman biar saya tambah semangat lagi untuk membikin video-video yang insya Allah dapat bermanfaat buat teman-teman semua oke saya abrohman TKI Arab Saudi diundur diri wabilahi topiku wanidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati